selamat menikmati maupun koloni api secerana dan pada saat ini saya sedang berada di tempat asal salah satu koloni yaitu koloni api secerana oke sahabat sebelum kita lanjut mohon dukungan dari sahabat terlebih dahulu untuk bantu like, share, komen dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang dan agar saya bisa terus memberikan info-info terbaru tentang cara budidaya lebah baik lebah sengat maupun lebah tanpa sengat oke sahabat sahabat bisa perhatikan tepat di sebelah kiri saya di salah satu tiang bambu tempat rembatan bunga air mata penganten ini tepat di lebih kurang 1 meter di bagian tengah disitu adalah penempatan asal koloni api secerana saya yang baru tadi malam saya pindahkan sedikit agak ke belakang lebih kurang 15 meter dan sahabat bisa lihat pada saat siang hari ini setelah pemindahan tadi malam mereka para koloni yang pergi keluar di pagi hari untuk mencari pakan kemudian pulang dan mereka pasti akan mengambil jalur yang sebelumnya yang biasanya mereka lewati yaitu kembali ke tempat asal jadi sahabat semua ini adalah salah satu resiko ketika kita memindahkan sarang atau stup atau lok ori lebah yang kita miliki ke tempat lain atau digeser beberapa meter ini sangat berisiko sahabat sahabat bisa perhatikan mereka cukup banyak disini ini akan menjadi koloni api secerana yang saya punya nantinya akan melemah dan itu akan saya takutkan kalau nanti bisa menjadi koloni yang bisa-bisa punah jadi sahabat semoga apa yang saya berikan saat ini bisa bermanfaat bagi sahabat bisa sahabat jadikan sebuah pelajaran bagaimana harusnya kita menempatkan koloni yang kita miliki jadi sahabat sebelum kita menempatkan koloni baik koloni kelulut atau api secerana yang kita budidayakan pastikan tempat letak koloni harus sesuai dengan keinginan mereka jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu lembab dan pastikan setelah itu sahabat tidak pernah lagi untuk memindahkannya jika tidak ingin menemukan resiko yang saya jumpai pada saat ini oke sahabat nanti saya akan coba lihat ke bagian belakang ke kotak api secerana yang ini adalah para pekerjanya yang baru pulang dari mencari pakan dan mereka tidak lagi menemukan sarang yang mereka tempati oke sahabat mari kita coba cek ke bagian belakang ke kotak koloni yang semula disini yang telah saya pindahkan baik sahabat semua sekarang saya akan coba pancing para koloni api secerana ini agar mereka mengerumuni saya untuk sementara kemudian bisa secara perlahan untuk saya arahkan ke bagian belakang ke kotak asal yang mereka tempati yang telah saya pindahkan oke sahabat mudah-mudahan mereka bisa lebih banyak mendekati saya dan kemudian akan saya ajak ke belakang mari sahabat mudah-mudahan cara ini berhasil untuk mengalihkan mereka ke kotak atau sarang mereka oke sahabat bisa sahabat perhatikan mereka masih mengitari saya walaupun tidak begitu banyak tapi ini sangat membantu nah bisa sahabat perhatikan ini adalah kotak yang telah saya pindahkan lebih kurang 10 atau 15 meter ke belakang nah sahabat semua inilah kotak api secarana yang telah saya pindahkan tadi malam saya geser ke bagian belakang hanya beberapa meter tetapi ini sangat-sangat berisiko koloni yang pada pagi harinya pergi mencari pakan kemudian pulang dan mereka tidak menjumpai lagi sarang yang mereka tempati tetapi mudah-mudahan dengan cara sedikit mengarahkan mereka tadi ke bagian kotak sarang mereka mudah-mudahan ada koloni yang mengikuti walaupun tidak sepenuhnya nanti saya coba lagi sahabat oke sahabat semoga video kali ini bermanfaat kepada sahabat semua jika sahabat memiliki koloni baik itu koloni kelulut maupun koloni api secerana pastikan sahabat telah menempatkannya pada posisi yang tidak akan pernah sahabat pindahkan lagi ini sangat berisiko sahabat mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat dan saya pun telah siap mengambil resiko karena ini sangat tidak memungkinkan untuk menempatkannya di bagian depan sana sangat panas dan itu akan membuat koloni tidak nyaman dan mau tidak mau saya pun harus memindahkannya ke bagian belakang yang bisa sahabat lihat saat ini tempatnya lumayan masih ada naungan pohon sawit sama pohon kaliantra pagoda oke sahabat jangan lupa like komen share dan subscribe agar channel ini terus berkembang sekian dan terima kasih sahabat salam satu hobi dan salam silaturahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati